Ada sebuah pondok pesantren di Temanggung, Jawa Tengah yang pada minggu malam terbakar. Dan hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab daripada kebakaran ini. Beginilah kondisi saat terjadinya kebakaran yang melanda sebuah bangunan pondok pesantren Darul Mutakin di Desa Bolong, kecamatan Selopampang, Temanggung yang direkam oleh warga. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas pemadam kebakaran mengatakan ruangan yang terbakar yakni tempat ibadah, aula, serta tempat belajar. Dan sampai saat ini penyebab kebakaran masih diselidik.